video-nya sudah saya buatkan ya tinggal cari di pencarian penyebab perkutut tidak mau angkrem penyebab perkutut tidak isi telurnya uskoh apa tak gini jani ya tinggal amati tiru modifikasi saja ngangel ngamati ngai video ini yungel orang kok ngawur orang ya jadi saya membuat tutorial ini ngamati tenanan orang kok ngawur segedas teori enggak ya ngobok kiro ngawur nurang ngawur bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dengan Anawi kali ini kita mau membahas tentang memahami perkutut saat produksi atau bertelur karena banyak teman-teman yang menanyakan meskipun sebenarnya videonya ini sudah saya bahas nah disini akan saya bahas lagi lebih detail semoga teman-teman bisa mengamati tiru dan modifikasi ya ingat simak baik-baik simak baik-baik supaya tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan ya yang pertama nelur pertama alias tembehan ya jadi perkutut tembehan itu gimana ya kalau perkutut nelur pertama itu bagaimana karakternya nah yang pertama adalah perkutut nelur pertama itu ada yang kita bahas istilahnya adalah tembehan ya tembehan itu perkutut nelur pertama kalinya nah ketika Anda punya perkutut nelur pertama ini ada beberapa versi yang mungkin beda dengan induan ya sekali lagi beda dengan induan yang pertama ada kalanya perkutut tembehan itu nelur pertama itu tidak diengerami udah ya jadi misalnya hari senennya nelur harusnya kan hari selasa nelur lagi kan itu nah ketika proses hari kesenen ini nelur paginya ini perkutut nggak ada yang angkrem dua-duanya ya perkutut modelnya ini ya perkutut model model beginian itu ada ya nggak diengerami sampai kapan mas sampai besoknya ya sampai hari selasa itu baru diengerami ya baru bukan baru diengerami tapi baru nelur lagi ya jadi senennya nelur selasanya angkrem sambil nelur lagi karena nelur perkutut itu lumprahnya itu tiap hari misalnya senennya nelur ya selasa nelur lagi minggu nelur senennya nelur lagi seperti itu yang saya pelajari dalam pertanakan saya oke nah kalau selang mas ada ada juga jadi perkutut tembehan itu ada juga yang selang dan ini tidak berlaku di perkutut tembehan saja nelur selang satu hari atau dua hari itu bisa terjadi di induan ataupun tembehan ya misalnya seminggu nelur senen tidak nelur selasa baru nelur rebu baru diengerami ini ada sistem seperti ini ada cuma ini jarang ya jarang nah biasanya sistem seperti ini akan mempengaruhi proses netesnya kalau angkremnya pertama ini tidak full biasanya netesnya lebih dari 14 hari bisa 15 16 atau 17 hari ya jadi temen-temen jangan mempunis mas dan katanya 14 hari netes punya saya nggak 14 hari ya jenengeki umum ya kan dia enak tau wongnya umum umumnya wongnya merwong berarti gak umuman intinya kita harus pandai-pandai lah bicak dalam menyingkapi sebuah tutorial amati dirumodifikasi ya sekali lagi ini saya gaungkan terus supaya temen-temen itu tidak monoton dengan apa yang saya sampaikan oke nah yang kedua ya sudah ya jadi masalah telur ini pertama diengerami dan tidak itu biasa cuma itu tadi ya biasanya setelah lalu kedua dia tetap angkrem seterusnya nah yang kedua angkrem tidak stabil ada teman-teman juga yang bingung mas berkutut saya itu angkrem tiga hari empat hari setelah itu angkremnya jenjang ya angkremnya jenjang angkrem itu berturut-turut sama pagi si pagi malam angkrem terus 5-6 hari turun semuanya nah kalau turunnya ini sesaat itu enggak masalah biasanya terjadi misalnya turun kadang kaget turun kadang makan bareng itu biasa cuma kalau turunnya itu dari pagi sampai sore enggak naik ini yang enggak umum nah ini kalau berlanjut misalnya hari minggu nelur senen nelur lagi selasa angkrem nah harusnya angkrem ke 5 hari itu kan sudah isi karena telur sudah umur 7 hari kan itu itu seterus turun dua-duanya nah turun dua-duanya sampai selang satu hari dua hari enggak mau naik ini berarti bermasalah pindahkan telur anda ke induan lain yang sekiranya induan bagus karena kalau anda teruskan biasanya kalau enggak rusak embriunya ya malah membuat perkutut anda stres ya telur yang ngangkrak disarang itu akan mempengaruhi itu akan mempengaruhi reproduksi perkutut kita oke ini kalau dua-duanya loh ya beda lagi kalau telur ada satu ada satunya biasa satunya dibuang langsung boleh mas ya boleh dibuang kapan-kapan boleh mas boleh intinya kita paham terhadap induan kita induan perkutut kita oke maaf suaranya untuk gerok awalnya gafatnya oke yang selanjutnya angkrem yang tidak stabil misalnya angkremnya siang saja mas dan malam gak mau angkrem ini juga akan berpengaruh akan sulit netes tenurnya ya embriunya akan rentan mati saya bilang rentan mati bukan pasti mati loh ya rentan mati ya jadi A A umumnya perkutut itu kalau angkrem ya siang malam sampai meretas itu diingkramin terus nah jadi kalau ada selang-selang berarti bermasalah nah penyebab-penyebab perkutut tidak mau angkrem semuanya sudah saya share videonya sudah saya buatkan ya tinggal cari di pencarian penyebab perkutut tidak mau angkrem penyebab perkutut tidak isi telurnya us kok apa ini jani ya tinggal amati tiru modifikasi saja ngangel ngamati video ini ngel orang kok ngawur ya jadi saya membuat tutorial ini ngamati tenanan orang kok ngawur segedas teori enggak ya gue pokok gila ngawur ini orang ngawur terus awal nelur sekali lagi ketika saya awal nelur ini sama-sama seperti yang saya samakan di awal adalah perkutut nelur di awal ini baik indukan ataupun tembean itu ada kalanya langsung diingkrami ataupun tidak ya nelur pertama hari Senin kadang setelah nelur turun semuanya selasa nelur rabunya baru angkrem sempurna itu biasa terjadi ya biasa lumprah nah banyak sekali indukan seperti itu banyak cuma ya rata-rata itu ya nelur pertama langsung dikrami ya rata-rata tetapi kehadadian seperti itu banyak juga terus masa-masa sebelum telur menetas yang terakhir ini adalah yang harus kita perhatikan adalah perhatikan pahami adalah detik-detik ketika telur mau menetas ini apa saja yang terjadi kepada induan kita ya apa saja yang terjadi yang pertama induan akan sering angkrem bareng itu biasa makanya saya kasih saran kalau indu sarang itu harusnya dikasih alas entah daun cemara entah rumput yang halus untuk mengantisipasi rusaknya telur karena tekanan induan tadi mendekati masa masa menetas telurnya yang pertama itu ya jadi induan akan sering angkrem entah ini kalau pengamatan saya mungkin ya untuk menghangatkan telur semaksimal mungkin biar cepat netasnya tadi oke nah yang kedua akan sering kawin palsu jadi induan dua-duanya itu akan sering jadi satu hari itu kadang dua tiga kali turun sarang melakukan proses kawin palsu bukan kawin cuma popular saja mereka tidak kawin ya jadi teman-teman jangan salah paham kututku wes ngendok ngendok kawin menaiki ngopo nah ini ini yang mungkin terjadi di peternakan anda ya wangel tuh ini wangel loh karena itu wampen melajari ini wangel wangel enak sampai melajari langsung na lapangan waku ya wangel jadi teman-teman harus paham ini ya sekali lagi amati tiru modifikasi benora salah paham oke nah selain itu apa saja masa induan yang dilakukan ya biasanya setelah mau kalau setelah terakhir telur mendekati masa menetas itu kadang kadang ada induan yang mau membasahi tubuhnya ini terindikasi karena apa wanas yang kuat ini tapi jarang terjadi loh ya tetapi ini juga pernah terjadi ya pernah terjadi yaitu induan kungkum nang banyu terus itu ada tapi jarang terjadi ya pokoknya mengertiwai lah hal-hal ini biar anda tidak kaget dengan perilaku perkutut anda ketika mendekati masa menetas telurnya oke teman-teman sekian yang bisa sampaikan banyak salah mohon dimaafkan ada kata-kata yang kurang jelas ya mohon dimaklumi karena keadaan kurang fit salam ngikutat sampai patut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh